Hai 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 aku pakai sunset lamp hari ini ceritanya sok banget ya pakai tapi kayak kalian kata menjelaskan muka aku Hai katanya iya halo halo semuanya hai udah selesai belum ngaburitnya nih hari ini gimana tadi puasanya lancar ga semoga lancar ya amin semangat buat puasa selanjutnya yeay kalian pasti bisa 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 halo 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 Hai merah-merah nih iya dong udah beres traweh asik abis-abis traweh langsung nonton showroom aku nih ceritanya nih eh makasih loh Halo semuanya aku tunggu sampai lumayan banyak kali ya tapi kalau disini aku tuh bingung deh kenapa ya tiap showroom itu aku tuh nggak bisa ngeliat kayak berapa orang gitu kayak masa di aku yang nonton aku nol set 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 halo malam kita mau ngapain niche hari ini karena kan suasananya kayak udah malem nih abis traweh ya kan terus hari ini mungkin juga mungkin ada yang kerja atau apa Jadi kita hari ini santai-santai aja gak sih ya gak sih eh jadi hari ini aku mau aku ini sih guys dia aku ngeliat kalo tadi oh my god Hi Ho ancu suruh ngelekt ya ngelekt ya ini maaf banget masih ngelekt ya sekarang masih ngelekt deh sekarang udah masih ngelekt ya suaranya mendem dengeran serius Oh Udaman sekarang Udaman boleh boleh tolong di komen biar aku tahu guys suaranya menindem kok bisa menindem coba ya apa aku end dulu ya aku ituin lagi oh my god lah ya ini maaf banget aku biasanya gak ituin aku end dulu ya tapi aku ituin lagi oke maaf pulang aja coba coba aja aku end dulu ya terus nanti aku itu lagi terima kasih banyak semua sebentar ya aku menindah soalnya aku pake sunset lamp gitu ceritanya suara udah aman ya mantap oke thank you makasih banget yang udah komen I love you Acik Teru oke jadi hari ini kita mau bahas apa nih kita hari ini asik-asik aja kali ya jadi aku tuh karena mungkin kan ada yang tadi ada yang udah habis saya kerja atau kayak ngelakuin kegiatan atau apa jadi kayak malam-malam gini kayak enaknya santai-santai aja gak sih bener kan nah jadi hari ini aku mau bahas tentang musik bahas tentang musik favorit aku juga tentang musik favorit kalian kalian boleh banget ya isi komen eh maksudnya kayak komen gitu di chat kayak lagu kalian kalian akhir-akhir ini suka lagu apa gitu biar aku dengerin jadi kita hari ini kita karaoke bareng gitu ya ceritanya asik karaoke bareng awalin asik ya gak sih terima kasih aku mau absen ini dulu tau absen podium dulu sebelum itu asik banget gak sih gimana sih ini caranya aku mau absen podium dulu guys terima kasih untuk kakak Michael ada kakak L ada kakak Brilly kakak Brilly Purple Heart ada kak Aiman lagi bingung kenapa kak? kok bingung kak? sini aku bikin gak bingung ada kakak Shah ada kakak Iqbalesh asik ada kakak Ram ada kakak Alsa Alsa Giape asik ada kak Fitri PTLC kakak Blue Rose Blue Rose asik namanya bagus banget ya ada kak Emma juga kak Timothy kak Meng kak ada kak Andriana kak Anzara makasih banyak loh kak aku mau absen untuk yang give ada kak An Anugrah asik ada kak Andriana makasih banyak kak ada kak Michael kak Angel kak Ica Virgo Besti asik Virgo Besti ya kak September Pride ada kak Azara kak Dior kak Ema kak Alsa Giape asik banyak banget ya aku kalau bacain semua kita gak jadi kita gak jadi konten-konten dong guys makasih banyak ya kak ini kita terakhir aku bakal bacain lagi ya gak sih ya absen doang guys absen doang guys enggak 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 selesai kalau ini baru mulai guys baru peralaman asik oke guys jadi yang aku bilang hari ini kita mau asik-asik aja gak sih jadi hari ini aku mau karaoke session yes karaoke session absen nanti akhir aja oke yaudah kalau begitu kita langsung mulai aja gak se eh sebelumnya aku mau tau nih hari ini kegiatan kalian ngapain aja maksudnya kayak kalian poasnya lancar gak semoga lancar ya terus kegiatannya semoga dilancarkan semuanya kasih kok ya kayak ilang ilang gitu sih komennya oh udah udah lagi kita mulai aja gak sih jadi tuh kalian tuh sebenernya sukanya lagu apa sih oke awal-awal aku mau eh kayak kasih tau dulu kayak aku tuh sukanya apa kalau ada yang belum tau aku tuh sukanya apa aku tuh sukanya banyak kalau masa lagu ya iya gak sih kayak aku tuh banyak mengeksplore kayak genre-genre lagu itu banyak aku suka tapi yang paling aku suka itu adalah jazz dan rnb begitu tapi kayak aku juga suka yang lain kayak aku tuh suka pop pop udah pasti suka ya karena kayak sekarang kan milenial pasti pop banget gitu ya kan aku juga suka kayak banyak sih pokoknya dia kayak aku tuh suka lagu-lagu tuh kayak random gitu loh jadi kayak kalau aku suka ya suka aja gitu kayak gak gak terlalu merhatiin genre-nya gitu bahkan keroncong aku keroncong aja aku suka tau guys jadi itu tuh kayak sampai temen-temen aku tuh kayak pada bingung gitu karena kayak kan kalau misalkan kayak di restoran-restoran kayak Sunda gitu kan biasanya suka ada background-background lagu gitu kan yang kayak lagu kayak keroncong atau kayak lagu Sunda gitu aku malah suka banget yang kayak gitu yang lain kan mungkin kayak apa sih gitu kayak bingung kok aku malah suka kayak suara-suara angklung sosial itu agak sih asik kop gas koplo koplo eh koplo beberapa juga ada yang seru tau oh my god buset dangdutan ya reggae 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 juga asik banget tau ih pokoknya semua segala jenis lagu tuh sebenernya asik-asik semua kayak punya warnanya sendiri-sendiri gak sih punya kayak warnanya masing-masing aku suka aku suka nah mungkin sekarang aku bakal pasang lagu yang dari yang uh ini apa nih terus kayak aku bakal pasang lagu yang ini ya yang aku paling suka gitu kan kalau kalian belum tau aku tuh suka lagu-lagu lama yang kayak lagu-lagu bapak-bapak lagu-lagu mami-mami gitu aku sukanya lagu-lagu lama lagu jazz jadi mungkin aku pasang lagu-lagu dulu dulu kali ya kayak kalian kalau misalkan ada yang udah tau boleh ikut nyanyi kalau ada yang belum tau ya coba kita mungkin kalian juga suka gitu membuka dunia dunia permusikan kalian lebih besar asik old school old school iya bener banget aku tuh kayak sering banget dibilangin sama temen-temen aku juga aku tuh old school pokoknya segala jenis hal-hal yang orang tua suka tuh aku suka bukan hanya cuman kayak dari musik ya kayak dari film dari kayak seni pokoknya semuanya kayak struktur gitu terus kayak makanan lain itu aku sukanya makanan orang tua guys nih gue jadi curhat nih mohon maaf nih jadi tuh makanan lain itu aku tuh kayak sukanya kayak makanan orang tua abis itu kayak tau gak sih snack-snack orang tua yang kayak yang kayak apa sih rengginang terus rujak rujak aceh gitu-gitu aku tuh suka tau gak sih aneh banget kan yang lain kan biasanya orang kayak kalau misalkan milenial ya kayak sumuran kita tuh kayak iya apa sih gak suka suka snack gitu suka aja kayak ice cream aku juga suka cuma maksudnya kayak aku tuh suka bisa kayak bisa nyari gitu loh kayak aduh hari ini kayak pengen rengginang nih pengen rujak jahe nih pengen apa nih yang kayak orang-orang tua suka gitu gak sih random banget ya tapi gitu lah guys tapi it's okay namanya kita ini ya time travel apakah begitu ya ampun ya kan rengginang emang enak banget guys kita mulai ya dari lagu pertama jadi aku pilih hari ini tuh aku pilih lagu-lagu yang yang aku suka dan aku dan menurut aku tuh kayak orang-orang lain tuh juga bisa ikut dengerin gitu loh jadi kayak masih bisa diterima sama telinga-telinga orang lain karena kayak gak mungkin banget aku kayak pasang lagu yang kayak bener-bener jazz kan belum tentu semua orang suka kan jadi aku gak bakal pasangnya kayak bener-bener bener-bener kayak gitu gitu loh jadi aku pasang lagu yang sesuai sama telinga orang-orang juga gitu biar kalian juga bisa enjoy ya gak sih ya gak sih karena kan ini hari ini mau jamming bareng ya kan oke let's go kita mulai dari lagu pertama ada What a Wonderful World by Louis Armstrong kayaknya kalian harusnya tau sih lagu ini karena lagu ini itu lagu yang lumayan terkenal ya dari Louis Armstrong kayaknya paling terkenal ini sih jadi kalo misalkan ada yang tau boleh ikut nyanyi ya guys let's go asik kedengeran gak sih kedengeran gak sih suaranya kalo kedengeran boleh kasih tau ya harusnya tau gak sih harusnya aku beli itu yang mic yang ada speaker kalian tau gak sih ya jadi kayak mic kayak yang buat gangdutan itu gak sih mic yang ada speaker enak banget asik udah kayak udah bisa nongkrong bisa nge-puping kalian mami kalian bahkan ya muset tua banget ya gue iya karaoke itu seru banget tau salah satu cita-cita aku untuk memiliki karaoke mic sedia banget sih karena seru kayak aduh spikl terus kayak aduh mic juga gitu ya ampun kalian tau gak sih aku tuh waktu itu ya aku kayaknya pertama kali denger orang kayak pasang lagu ini waktu film film Gulliver's eh bukan Gulliver's Travels apa ya Jumanji ya eh apa sih yang Dwayne Johnson yang main itu loh guys dia pokoknya dia nyanyi lagu ini terus kayak oh my god lagu ini udah sih itu aja alay banget ya gue mau maaf nih asik asik ya aku malu tau kalau kayak nyanyi beneran gitu di depan kalian asik lin.fm bener juga bener juga apa kita harus ngakuin ini sering biar kayak biar kayak sering aja gitu kayak mungkin kayak ah lagi penat ngapain nih dengerin lin.fm asik gitu kalau kayak bareng lin asik oke let's go selanjutnya lagu kedua lagu kedua adalah coba tebak coba apa ini ini juga terkenal sih jadi harusnya kalian tau ya iya ada yang jawab bener tadi ini fly me to the moon frank sinatra asik kayak harusnya semuanya pernah dengar lagu ini at least sekali gitu ya eh by the way ini ini kenapa nih kucing aku kayak pengen ikut juga apa aku harus kasih lihat kalian kalian mau sekalian lihat kucing aku gak kucing aku pas lagi sebelahku hi hi tebak namanya siapa ini dia dia antek banget tau guys dia bener-bener sekecil ini seanteng ini namanya bojek guys say hi to bojek hi bojek hi bojek oh dia mau kabur kini amat guys oh my god besar sekali iya sih dia mau besar tau gak sih dia 2 8 bulan guys tapi dia udah sebesar ini dan dia laki guys dia bukan perempuan aku liat kan aku post di tiktok kayak bareng dia kan terus banyak yang aku aku banyak liat pada mikil dia cewek ya dia cowok guys bojek namanya yes guys kalo suara kegedean bilang aku ya biar aku kecilin aku takut kalian gak kedengeran soalnya iya 8 bulan iya kan gede banget emang ternyata mereka tuh jadi tuh ini jenis Norwegian forest cat dia tuh dia tuh bisa nanti dia bisa sebesar kayak sebesar bayi harimau iya jadi bisa gede banget mantap berat 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 tau aku aja capek kalo gengong di lama-lama iya mirip kayak mainphone tapi bukan mainphone Norwegian forest cat aku gak tau sih dia beratnya berapa tapi dia berat kayak mungkin eh waktu aku pernah timbang tapi aku lupa berapa kayaknya 8 deh 9 gitu asik kita ke lagu selanjutnya kayaknya kalian kelamaan gak sih kalo aku pasang 1 full lagu gitu apa aku kayak skip-skip aja gitu ya let's go ke lagu ketiga ada L-O-V-E asik dari Nat King Cole kalian kalo misalkan pernah ke kondangan pasti at least pernah denger satu ini lagu kayak gak mungkin gak sih gak pernah denger nih lagu ini tuh kayak di setiap pernikahan tuh pasti kayak ada aja lagu ini karena ini kayak bener-bener so sweet banget gitu guys let's go anak kondangan banget ini kayak cintanya lagi plasmana nih sambil makan tapi saya ambil ngobrol sama temen sambil berdiri makan ya kan sambil dengerin lagu ini iya lagu ini kan juga ada beautiful in white aku pertama kali belajar piano aku belajar lagu itu lah beautiful in white karena bagus lagunya kalian kalo di kondangan tipe yang ikut nyawang kayak ikut salam atau enggak kebiasa ada kan yang kayak kalo misalkan udah selesai MCMC gitu kan ada waktu makan kan tapi kayak ada orang yang kayak salam dulu gitu baru makan atau kalian tipe yang makan dulu baru salam coba komen aku udah kangen banget tau sama kondangan sejak pandemi udah gak pernah kondangan lagi berarti udah berapa lama ya 2 tahun lebih gak sih salam dulu lah iyalah kita harus salam dulu ya guys sebelum makan terus makanan favorit kalian di kondangan apa kalau aku aku tuh pasti selalu ke tempat bisa kayak pokoknya kayak SS apapun itu kayak aku tuh pasti selalu nyari ya itu buat aneh kan karena kalau misalkan main course tuh kan biasanya kayak nasi gitu-gitu kan itu tuh kayak apa ya kayak makanan sehari-hari gitu gak sih kalau misalkan kalau misalkan yang kayak dessert-dessert kan kayak tiap kondangan tuh beda-beda biasanya dessert kan jadi kayak seru gitu kayak hunting-hunting dessert parah tim S Cendol iya S Cendol juga enak banget let's go selanjutnya ke ada Ella Fitzgerald sama Louis Armstrong jadi salah satu selain aku paling suka kayak musisi jazz itu ada Louis Armstrong tapi aku juga kedua adalah Ella Fitzgerald dia aduh bagus banget ya lagunya tuh suara juga bagus banget ini namanya lagunya chick to chick tapi mungkin kalian ayo coba kali ya kita pasang dulu bisa aja ada yang tau kalau ada tau boleh ikut nyanyi ya guys ini lagu paling enak kalau pagi-pagi sambil ngopi terus dengerin lagu ini oh my god aku harus cobain guys and I seem to find the happiness I see berhasil di cafe nih iya dong link cafe banyak ya tadi ada link FM link cafe link kalau kayak apa nih bikin semua ya suka ngopi aku suka ngopi tapi aku juga suka teh jadi itu aku kayak kalau orang kayak aku kalau ditanya sama orang suka kopi atau teh suka duduk aja gimana dong kayak ada mood-moodnya sendiri gak sih guys kayak kalau misalkan kopi kayak emang kalau lagi ngantuk kayak oh iya kopi kalau lagi pengen santai teh jadi itu kayak gak bisa milih mau kopi atau teh kayak ada waktu-waktunya tersendiri ya gitu kan kopi hitam or susu aku suka kopi pakai susu eh kopi kopi tergantung sih kalau kopi hitam itu aku harus ais sih kayak ais americano kalau panas kayak kurang iya sesuai mood bener-bener bener-bener coba kita langsung ke yang ini ya ke yang Ella Fitger oke jumpa aci and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek heaven I'm in heaven and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together kalian boleh juga dong komen kayak rekomen lagu apa gitu biar kita aku bisa pasang terus kita nyanyi oke kita lanjut ke lagu berikutnya karena kalau kita kayak tiap lagu kita selesaiin kayak abis aku dapet disco untuk pertama kali ya omong 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 guys ini sebuah legend terima kasih banyak siapa yang kasih aku mulai dos oh ada kakak Farhan ALV kasih aku disco makasih banyak kak ini pertama kali aku dapet disco guys aku jadi kayak agak sedikit shock gitu sedikit alay maaf ya ya ampun dapet disco terima kasih banyak oke selanjutnya kita ada lagu salah satu yang aku paling suka The Blueberry Hill dari Louis Armstrong kalian harus nonton live-nya bagus banget sih bagus itu lagu itu kedengeran gak sih guys kedengeran jelas kan kalian kayak gini biasanya kalian itu tipe orang yang kayak kalau dengerin musik dengerin jadi biasanya kayak gini kayak ada tipe orang yang kalau dengerin musik kayak dengerin aja kayak tapi diem ada orang yang kayak dengerin musik tapi harus ikut nyanyi ada orang tipe orang yang kayak kalau dengerin musik harus ngobrol sama temen kayak biar ada kayak musik itu digunakan hanya untuk background nah coba kalian tipe yang mana aku mau tau jem dengerin musik sambil nyuci wacu iya tau itu juga paling seru kalau misalkan kayak lagi nyuci piring atau gosok baju ya gak sih itu harus kayak dengerin lagu gitu kalau kayak sepi banget parah aku tuh suka Hama Louis Armstrong tuh karena bukan hanya lagunya bagus tapi dia tuh kalau nyanyi tuh bener-bener se-estetek itu kayak bener-bener seni kayak musisi sungguhnya gitu loh gak sih yang kayak dia bener-bener bisa sambil acting bukan acting ya maksudnya kayak cara dia nyanyi tuh kayak bisa berubah-berubah gitu itu kayak aku sambil banget sih bagus banget parah oke kita ganti ke lagu selanjutnya lagu selanjutnya ada kalian pasti lagu tau tau juri iya terned riret terned riret aduh kutubu iya api iya tau gak lagu ini so good so good agar canggih meni ne nenet tau gak sih ini lagu pasti kalo misalkan di film ya kayak aktornya atau aktrisnya pas lagi nari-nari atau kayak lagi seneng ya gak sih biasanya back soundnya lagu ini I got you iya di film Garfield ya ampun aku lama banget gak nonton lagi nonton itu oh merek ya ampun guys ini lirik guys bukan merek lagu kedua yang abis wonderful world pada pas nanya ya fly me to the moon guys dari Frank Sinatra oke kita naik ke lagu berikutnya jadi ini lagu lagu jadul dan ini lagu dari band Indonesia udah lama banget ini kayak lagunya papa aku beneran sumpah aku kalau pasang lagunya pasti dia ikutnya judulnya dah nona manis tau gak? iya aku suka banget tau ini lagu enak tau lah bu kayak gini kayak indonesianya kayak berasa banget kayak maksudnya kayak musisi indonesia tuh luar biasa bagus-bagus banget gitu loh kayak kita tuh sebagai mungkin kita udah di dunia milenial ya dimana kayak semuanya tuh kayak ikut jalur globalisasi gak sih guys kayak semuanya tuh lagu western lagu kpop i mean gak apa-apa sih bagus juga cuman musisi indonesia tuh juga bagus-bagus banget lagunya gitu loh apalagi jaman-jaman dulu tuh luar biasa aku suka banget nih sumpah by the way kalau aku suka kayak gini maaf ya guys tuh bulu kucing aku berterbangan soalnya jadi aku kayak giniin gitu coba kalian komen dong lagu favorit kalian lagu jadul apa? lagu indo ini bisa aja aku ikut dengerin gitu ya krisye asik juwita iya tau lagunya bagus ya nothing's gonna change my love for you itu juga enak lagunya oh my god kita next ke lagu berikutnya ada 9 to 5 dari Adito Pramono oke jadi kalian suka gak sih Adito Pramono bagus-bagus tau lagu dia aku suka apalagi yang terakhir ya yang album terakhir yang apa-apa bagian belakangnya itu bagus itu guys aku suka dan ini aku mau pasang lagu 9 to 5 dari Adito Pramono lagu berangkat kerja iya iya bener-bener oke kalian tuh tipe yang kalau dengerin lagu ngeliatin lirik atau gak sih karena aku jujur aku tipe yang lumayan ngeliatin lirik jadi kalau misalkan lagunya liriknya bagus tuh pasti aku langsung gitu loh kayak oke gue suka gue bakal dengerin gitu kayak aku lebih ngeliatin lirik dulu dibanding nada kalau kalian apa ya masih kayak kalau visualisasi pasti gak ada dulu gak sih cuman aku lebih suka yang kalau misalkan lagu itu meaningful semua lagu meaningful cuman yang lagu yang bener-bener yang itu bagus aku pasti dengerin selamat menikmati dan yes to easy life isn't always like love but on first side do 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 kita next ke lagu selanjutnya lagu selanjutnya ada lagu dari Michael Jackson sama Justin Timberlake tebak apa tebak apa tebak apa baru aku baru aku pasang guys yasik ada banget ada yang untuk kakak Bagaske love never feels so good bener banget aku mau pasang lagu gitu iya tau aja deh enak banget guys kalian kalo belum tau tapi harusnya tau sih ini lagu juga lumayan terkenapa enak pokoknya ini lagu tuh kayak dari yang udah happy bisa jadi langsung happy deh gak tau ya cuma lagu kayak gitu karena kayak enak aja gitu lagu kayak bikin happy nah gak bisa hai gak bisa terkenal istri semb hai 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 I like to lead us eyokoko presented ya hate the W let me Terima kasih telah menonton! 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 ini masih banyak, gak tau ya lagu-lagunya lagu sedih ya kita berarti harus cari lagu yang zaman sekarang gak sih tenang aja guys, jadi aku tuh bukan ekspon lagu-lagu lama juga tapi lagu-lagu sedih itu juga aku bisa banget semuanya gak sih oke, lagu berikutnya ada eh kalian tuh suka yang aku full semua lagunya kayak abisin atau kayak setengah-setengah gitu sih aku tuh kayak setengah-setengah gitu soalnya aku takut kalo misalkan kalian gak tau lagunya kan gak enak kan takutnya bosen oke, sekali lagi please satu ref, sekali lagi tuh aku ganti semuanya lagu banget oke Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 Baby, baby, oh, but you'll always be mine, mine I had my first love She can go crazy, oh I was so strong Ada yang hafal ga rap di sini? Uuh, 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 uuh That one when I see her on the weekend, she knew she got me crazy Cause she was so amazing, and now my heart is breaking Semonya! Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, so you always be mine Ada yang didapetisko, oh my god, cocok banget guys Si kakak Siapa yang kasih aku? Kakak Ana Nugrah, asik Makasih banyak kak Aku dapetisko I'm gone Cita-citanya, maksudnya cita-cita pingsan, cita-cita pingsan Soalnya lagunya selesai, apaan sih ga jelas banget? Bapak ya guys, oke Let's go ke Kita ke lagu terakhir ya, lagu terakhir, karena pas banget nih kan kita maksudnya 10-15, terus sekarang 10-12 Jadi kan lagu kan misalnya 3 menit, oke let's go Mau lagu apa? Atau I love you baby, baby Oke Mau lagu terakhir lagu apa ya guys? Kalian mau lagu Indonesia atau lagu Inggris? Lagu Jepang, lagu Jerman, lagu apapun Oke, lagu ini aja ga sih? Lagu, yaudah lagu ini ya Lagu Indo Lagu asik Karena kita Indonesian pride guys Kita mau lagu apa nih? Nextnya Oke Lagu dari Hmm 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 Oke Lagu remaja High five Gimana? Pada mau ga? Pada oke ga? Pada iya ga? Pada iya ga? Boleh? Mau? Oke let's go Untuk yang terakhir Kita untuk penutup adalah lagu remaja dari High Five Let's go guys Semuanya yaa Semuanya yaa Hati telah terikat Selasang mata menikah Melambungkan osmara Yang selalu menintar Mengulur sejam menanti Datang Sempun milik hati Telah menanti Telah menanti Sejahter Bit mentari Taksa batu berbagi Segala isi di hoti Jayakan sambari Dan berjumur Di ujung hari Semuanya Indahnya kisah Kasih kita Di masa Remaja Mila orang Ya senjak kita Di madu Bermaja Tiada masa Masa Yang lebih indah Dari masa Remaja Seakan dunia Milik Berdua Hati Hati Berasa Merindu Tanpa Rasa Duka Berkuman Nama Senang Asmara Kepada Yang tercinta Nada-nada Tercinta Genggam Posong Naci Lahu Saka Dan Kau Terima Kau Dua Insan Yang Sedang Berlaku Kasih Berlaku Berlaku Apa Apa Yang Terjadi Yang Ku In Saat Ini Kau Berlaku Di Sini Hati 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 Seperti Hati Kak Kau Lalu Raya Erang Perasa Lu Mens Raya Terima kasih banyak loh Ya ampun Aku juga mau minta maaf sebelumnya Tadi banyak nge-lagnya ya guys Karena mungkin kayaknya sinyal aku lagi gak bagus Aku bakal perbaikin lagi untuk next ya Makasih banyak guys Aku oke sebelum selesai Aku mau Mau ini gak sih Mau bacain podium dulu Sama juga Ini kan kita Itu ya Untuk kedua kalinya Let's go Ke live ranking Asik Aku akan baca kapodium Kita akan absen Yang pertama ada Kak Ica Virgo Besti Love you Kak Ica Sarangnya Asik dari Kita Virgo Besti Yes Mantap Asik Ada Kak Michael Ada Kak Aan Anugrah 24 Kak Aani ada terus ya Makasih banyak loh Kak Sarangnya Ada Kak Anzara Kak Angel Kak A Solali Kak Putra Senja Underscore 22 22 Kak Andriana juga Kak Andriana sering juga Makasih banyak Kak Terus ada Kak D Denny ZZZZT Ini namanya kreatif banget ya Saya suka Kak Denny ZZT Makasih Kak Yvonne Kak Wahyu Ristian Apakah ini memang kurang di aku Atau Ristian aja Asik Makasih banyak Kak Wahyu Ristian Ada Kak O Di urutan ke-12 Ini kakaknya Gak ada nama guys Jadi dia Kasih emote aja Tapi gapapa aku tetep bacain Emote itu adalah Emote Ombak Wih deh Asik banget Kijiko aku Ombak Ombak sama tanaman Terus ombak lagi Terima kasih banyak Kak Terus ada Kak Febri Fiktino Lean my amor Asik Ya ampun jadi malu Makasih banyak Kak Halo Ada Kak Ando Wih deh Kak Ando kemarin Dari kemarin juga ada terus Mantap Keren Kak Kavitri Ptlc Asik Kak Fiksiu Wih deh Ini semuanya Mungkin Yang pengen di Pengen diperbaikin gitu ya Pengen kayaknya dikasih Uh Perlindungan Ada di Kak Fiksiu Asik Ada Kak Sel Ada Kak Sel Ada Kak Ilham Ramde Wih deh Ada Kak Dior Tadi juga Kak Dior ada juga Di sebelumnya Makasih banyak Kak Mantap Ada Kak Galhoas Sayang Z Seorang Asik Sayang Kak Z Mantap Ada Kak Yu Ada Kak Alkecebong Ini konsepnya gimana Kak Kenapa namanya Bisa Alkecebong Gapapa Saya suka Hal yang kreatif-kreatif Ini namanya kreatif Memang paling bagus Kalian paling kreatif Ada Kak Iqblash Ada Kak Iqblash Ada Kak Ridik Ada Kak Otak Geser Ini Gimana nih Maksudnya Kak Otak Geser Asik banget Namanya kreatif-kreatif ya Saya suka loh Yang seperti ini Lucu Ada Kak Brili Ini sebenernya aku pengen baca depannya sih Kak Tapi Aku gak tau bacanya gimana RWN Apakah itu bener Karena kebalik namanya Oke Oke Kak RWN Brili Kak RWN Brili Asik Kak Bingo Ijo Podcast Tadi juga ada ya sebelumnya Makasih banyak loh Kak Love you Ada Kak Ada Kak Krisan Kak Ramadatia Ramaditya Ada Kak Syah Kak Gifar Kak Biterboba Biterboba tadi sebelumnya juga ada ya Kak Makasih banyak loh Kak Ada Kak Timoti Kak Alien Kak Ram Kak Meng Kak Bagas Kay Kak Azi Kak Rangga Kak Laina Kak Jame Kak Farhan ALV Kak Tashya Ramadhani Wow Aku baca sampein aja gak sih Ini banyak banget guys Aku baca sampe Eh Kak Tashya Ramadhani Oh Oke Oke aku baca sampe pas banget Karena kita takutnya kemalaman Sampai 50 Karena sekarang udah 45 Ada Kak Kak If Ada Kak Minato Indra Raito Kak Yusdam Yoga Kak Dapon 17 Kak Faisal Kak Fia Nabila 27 Asik Mantap Terima kasih banyak Kak Terus untuk GIF Kita akan bacakan juga Absent GIF Ada Terakhir dikasih sama Kak Wahyu Ristian Makasih banyak Kak Ada Kak Putra Senja Wih deh Anak Senja Asik Kak Putra Senja Ander Sekol 22 Kak Sel Kak Anzara Kak Sel Oh ini Sama ternyata Ya ampun Mantap Kak ada Kak Ando Sama ada Kak Febri Viktino Lin Ma'amor Asik Terima kasih banyak loh Kak Oke deh Kalau gitu Sekian dulu Dari SR hari ini Kita akan ketemu Di next SR berikutnya Kalian kalau misalkan Mau Maaf guys Tadi nge-like lagi Ampun Hari-hari Hari-hari Padahal sudah mau end Tetap saja Gitu ya kan Oke Tadi mau ngomong apa Oke jadi Makasih banyak Untuk yang nonton SR hari ini Kita akan ketemu Di SR berikutnya Jadi aku kasih tau kapan Terus Kalau misalkan kalian Mau kasih sarap Boleh banget Kirim aja Di Twitter aku Pakai hashtag Perkenalin Yang kemarin aku Pernah tweet itu Itu sebenernya buat SL Jadi kayak kalian bisa Banget kasih apapun Ide yang kalian pengen Aku lakuin di SR Dan Radio Kayak hari ini Juga seru ya Kayak cuma nyanyi-nyanyi doang Gak sih Kayak untuk Melepaskan penat Penat gitu ya Kayak Asik juga gitu Kayak kita cuma nyanyi-nyanyi Happy-happy aja Juga asik Next Aku akan bikin lagi Gak sih Ya gak sih Beli-beli-beli Oke Boleh sih di comment Iya Oke Kalau gitu Makasih banget guys See you Di next SL berikutnya Terima kasih banyak Love you Bye-bye Semangat puasanya untuk besok Semangat juga Selalunya nanti Semangat untuk kegiatannya besok Dan selanjutnya Asik Bye-bye 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 Terima kasih.